The power of dreams Let's do that I 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 Thank you lo ya, udah dianterin segala ke terminal. Bro! Iya, santai. Tinggal diongkosin aja nih gue. Hehehe, kan udah dianterin. Semangat ya gak? Good luck interviewnya, semoga bisa keterima. Thank you lo semangat ya. Ya udah gue pamit ya. Oke. Hati-hati. Iya, thank you, thank you. Tapi Juna ya? Iya nanti. Ya kan anak gue, kok nitip. Yuk, duluan. Dah, semangat ya Hati-hati. Akrab banget sama Rega kayaknya. Bye ga. Semangat Rega. Apaan sih maksudnya? Kamu tuh yang apaan maksudnya? Seneng banget ngobrol-ngobrol sama Rega sampe lupa sama aku. Ini maksudnya kamu tuh cemburu sama Rega. Hah? Bra, Rega itu kan temen kita dari lama. Masa cemburu sih sama dia? Terus waktu sarapan di cafe apa namanya? Ngobrolnya kayaknya deket banget. Happy banget. Nih ya, aku sama Rega itu cuma berusaha gimana caranya biar Juna tuh mau makan. Biar Juna tuh ga rewel, makannya abis. Itu doang kok udah bagus Rega mau bantuin aku daripada kamu. Kamu kemana? Awas. Eh, yaudah kalo gitu sekalian diganti aja. Aku yang di rumah ngurus Juna, kamu yang kerja cari uang mau. Kamu tuh kenapa sih? Aku tuh cuma minta pengertian kamu doang kok. Supaya kamu tuh bisa ngertiin aku gimana susah itu menjadi seorang ibu. Udah. Terus udah gitu siapa yang ngertiin aku? Aku juga capek kerja, kok ga capek. Lu tuh beli-beli ga ngerti sepikiran kamu. Kenapa sih susah banget tuangin waktu untuk keluarga, untuk aku, untuk Juna? Lu masih... Nih, Nek, Tok. Gak apa-apa kan sama sikapnya Andra yang kayak gitu? Eh, lu gak tau gak? Ya lu liat sendiri kan? Semuanya soal kerjaan. Yaudah kalo gitu kita tukeran aja gimana? Aku yang di rumah ngurus Juna, kamu yang kerja cari uang mau. Aku tuh kenapa sih? Aku tuh cuma minta pengertian kamu doang kok. Terus udah gitu siapa yang ngertiin aku? Aku juga capek kerja atau gak capek? Uang Tel Engdara Uang Tel diож 알at Uang Tel emolir Uang Tel Um Uang Tel login Uang Tel Um Lo jaganasa Uang Tel Ahri Uang Tel Ahwhe Uang Tel Ahri Uang Telah Uang Telah Mas, ini ada apa sih macet-macet? Ada kecil lakam lah di depan. Gajam yang di sini. Ini kita ngendep lagi. Kan bentar lagi juga udah mau nyampe. Iya, jalanan kan macet total. Kasian Juna tuh. Dia udah berjam-jam di mobil. Tapi kan gak harus ngendep lagi kayak gini, Indra. Padahal 1-2 jam lagi juga udah sampe ke tempat Eang. Bukan masalah deket atau jauhnya. Tapi ini masalah kita. Aku gak mau kita ke rumah ibu, nanti kita harus berantem. Kita diam-diaman. Apa kata ibu nanti? Aku bisa pergi sendirin, Indra. Ra, 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 please. Aku nih suami kamu. Dengerin aku, ya. Apa, sayang ini? Diburah, bobok ya. Juna! Lihat nih, papa ada apa? Andra. 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 Andra udah dong. Andra, Juna mau bobok. Apa sih? Harusnya berapa nih capek aku. Udah malem. Orang papa ngomongin sama Juna ya. Malem-malem juga Andra. Ini juga. Ntar kalau kena Juna gimana? Kalau dia yotel-gatel. Wih, mama alas sayang ya. Sayang, ayo dong. Bobo udah malem mau mecap. Re. Ya udah. Lain kali, aku gak bakalan main lagi sama Juna. Pake baju kotor sama andu kotor. Lempar aja ke muka kamu sekalian. Apaan sih, Andra? Nggak lucu. Andra. Ayo, Juna. Tapi kamu sempet ketawa kan tadi? Iya kan? Udah konggung-konggung saya kerja sana. Yus dia, mama. Kamu tuh kenapa sih? Kerjaannya sewat-sewat mulu. Marah-marah mulu. Tuh, lihat tuh. Juna nangis kan jadinya gara-gara kamu marah-marah mulu. Amanya kamu mau? Sampai rumah ibu, kita tuh berantem terus. Aku tuh berusaha atau gak? Buat perbaikin hubungan kita. Tuh. Apa? Apa kau bilang perbaikin? Perbaikin dari mana ya? Aku berusaha untuk nyariin suasana biar kita tuh gak diem-dieman terus. Aku ajak kamu ngobrol kok. Aku bercandain. Ya kamu dari tadi tuh ngapain? Sibuk aja sama kerjaan kamu fokus terus sama laptop kamu. Ada gak kamu perhatiin aku, perhatiin Juna? Gak ada kan? Udah ngajak bercandanya di waktu yang gak tepat. Ngelempar handuk segala. Kalau Juna ganteng-ganteng gimana kamu harus ngerti dong. Dengarin ya. Aku tuh gak sengaja kok kayak gitu. Kamu tuh bener-bener ya. Kamu tuh ingin aku capek ya? Aku gak dapet istirahat. Terus nanti gak bisa Juna sakit. Juna gak bisa tidur. Juna riwa segala macem. Gagian kamu semua tanggung jawab aku. Aku yang harus tanggung jawab. Aku yang harus urusin. Kamu jangan mulai kamu ya? Karena aku itu ibunya. Iya. Dengerin ya? Kamu ayahnya cuma buat kerja, kerja, cari uang. Gak usah bikin keluarga, iya? Gak mungkin dong aku diem-diem terus aja. Juna tuh kan anak aku. Kalo misalnya dia keren apa? Aku pasti yang urus kok. Nyatanya emang kayak gitu kan? Kamu gak peduli. Juna. Juna. Sayang. Eh. Siampun aduh. Aduh. Eh Juna aduh. Aduh gimana dong ini. Beraku diem aja sih. Saya udah cepetan ambil obatnya beli sana. Obat apaan? Obat alergi, Andra. Obat alergi? Andra Juna itu alergi debu. Pas itu kayak gila handuk kamu tadi tuh. Sejawabkan alergi debu, Juna. Iya. Maksud kamu gak tau? Saya udah saya cepetan tuh. Nangis. Terus gimana nih? Iya cepetan beli, Andra. Gila. Gila banget sih. Udah sini dulu ya. Bentar ya. Halo ma. Ma. Obat alergi yang bagus apa ya? Kenapa kamu nanyain obat alergi? Kamu kan gak punya alergi, Andra. Bukan buat Andra tapi buat Juna. Emangnya Arjuna kenapa? Jadi kata Dara, Juna itu alergi debu. Makanya badannya sekarang merah-merah. Obat alergi yang bagus apa ya? Duh, Dara nih gimana sih? Kalau tau anaknya alergi, harusnya dia siat setia dong bawa obat alerginya Arjuna. Lagian kenapa coba alerginya bisa kambuh? Jangan-jangan Dara cuci bajunya Arjuna gak bersih lagi ya. Makanya banyak nemu yang nempel, akhirnya alerginya kambuh. Ma. Mama nih apa-apaan sih? Kok ngomongnya kayak gitu? Dara mungkin lagi capek aja. Lupa kali bawa obatnya. Dara tuh udah capek mah. Ngurusin Juna. Ngurus Andra. Ya harusnya dia sudah siap. Sebenernya dia nih bisa gak sih ngurus anak? Udah, udah, udah. Andra mau jalan kapotik sekarang ya. Udah. Udah, ga berkat sih ya. Leatto. Udah terlambang mengalir pesan. Udah terlambang mengalir pesan saat kau ada di dalam daraku. Udah, hood Kulzzuk ngelir-gir sama debu. Aku seakan menajak berdansa Aku gak pernah tahu Kamu kan sebuah kerja Mana pernah kamu perhatikan sama aku sama judul Ya gimana pun juga aku harus tahu Aku kan papa hanya Sudah koderatnya seorang bapak Bisa seimbang Mencari nafkah Dan berusaha memastikan keluarganya dengan baik Aku tak kuat Sekarang Kau ada Di dalam otakku